Halo semua, kali ini saya akan bikin barangkuk pisang Pertama, saya akan siapkan chopper, ini kalau nggak ada cukup mencampurnya pakai garpu aja Lalu akan saya masukkan 6-7 buah pisang ambon, ini beratnya 450 gram Lalu masukkan 130 ml santan kental, saya pakai 2 saset santan kemasan yang kecil Tambahkan 80 gram susu kental manis, ini juga pakai 2 saset 1.8 sdm garam untuk menambah rasa gurih Dan 1.8 sdm vanili bubuk untuk menambah aroma Selanjutnya tinggal dicop aja sampai halus dan tercampur rata Jangan lupa mengeruk pinggir dan bawahnya supaya adonannya rata Nah ini sudah cukup Terakhir tambahkan 4 butir telur Dan aduk lagi sampai rata Ini opsional, tapi saya akan bagi adonannya menjadi 2 Di salah satu bagian ini akan saya tambahkan pasta pandan Supaya ada tambahan aroma Dan aduk sampai rata Ini seharusnya bungkusnya memakai daun pisang atau cup aluminium foil Tapi saya nggak ada, jadi saya pakai cetakan kue talam dan putu ayu Cetakannya ini saya olesi dengan minyak atau margarin juga bisa Lalu saya tuangkan adonan setengahnya aja dulu Dan akan saya masukkan ke dalam kukusan Pastikan air di dalam kukusan udah mendidih Dan tutup kukusannya dilapisi lap Supaya uap airnya nggak netes ke dalam adonan Saya akan tutup kukusannya Ini dikukusnya sebentar aja sekitar 5 menit dengan api kecil Cukup sampai permukaan atasnya udah agak mengeras Jangan sampai terlalu mengeras karena nanti lapisannya nggak akan nempel Lalu tuangkan adonan pandannya pelan-pelan aja sampai penuh Dan tutup lagi Lanjut kukus selama 10 menit Jadi totalnya saya kukus selama 15 menit Kalau udah bisa dites tusuk tengahnya Kalau dalamnya udah nggak basah lagi berarti udah cukup Kalau nggak pengen dibikin 2 lapisan Bisa langsung campur aja seperti ini Antara 2 adonannya Satu resep ini totalnya bisa dapat Kira-kira 17 buah Dan langsung kukus selama 15 menit Nah ini tadi yang 2 lapis Jadinya seperti ini Teksturnya lembut dengan aroma pisang, susu, vanila, dan pandan yang enak Nah ini yang tadi adonannya dicampur Oke semua makasih udah nonton video ini Selamat mencoba dan sampai ketemu di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!